Halo Sobat Kuliner, balik lagi bareng sama aku hari ini sondak dimana lagi kalau bukan di Kuliner Viral. Cuma disini Kuliner Layap Viral. Nah kali ini Rini lagi ada di daerah Cikini ke gondang dia. Rini sekarang lagi ada di daerah Cikini Sobat Kuliner. Dan menurut informasinya disini ada banyak banget kuliner-kuliner yang lagi viral. Makanya ikutin keseruan Rini terus. Saksikan Kuliner Viral hanya di NETV. Kuliner Viral cuma disini Kuliner Layap Viral. Ayo! Soto ceker dan ranjau yang satu ini adalah salah satu yang viral. Dan sudah jualan 25 tahun lalu loh. Wow selain murah ceker ayam disini juga empuk dan enak rasanya. Dalam semangkuk isian cekernya juga banyak loh Sobat. Halo Ibu! Halo! Aduh kayaknya ini lagi ngurusin banyak banget kursinya yang lagi pesen ya? Iya. Rini denger-denger disini ternyata soto ceker dan ranjau nya itu viral banget Bu. Ya Alhamdulillah. Aduh jadi pengen cepet-cepet cobain. Nah terus berarti yang bestseller alias viral yang menu apa Bu? Oh kalau bestsellernya itu ceker dan ranjau. Ceker dan ranjau. Oke ceker dan ranjau nya ya. Ya udah kalau gitu Bu Rini pengen pesen soto ceker dan ranjau. Oke. Ini gitu. Nah bisa ini sendiri ayo. Ini harus berapa buah dulu Bu? Tiga-tiga. Tiga-tiga berarti tinggal tambah satu lagi. Ini ya Bu ya. Iya. Ini cekernya berapa banyak Bu? Tiga satu. Jadi kalau sedang itu kita isi enam. Tapi kalau kecil kita isi tujuh. Oh gitu baik. Nah ini udah Bu. Sudah tinggal main. Bisa? Bisa Bu eh tapi ibu dulu deh takut. Oh gitu. Oh satu. Centong. Centong itu langsung ya. Tinggal tambahkan koya biar tambah wangi lagi. Soto ceker dan ranjau nya udah jadi. Yuhuu. Sobat kuliner ini dia soto ceker dan ranjau yang ada di Jalan Sabang. Menarik perhatian bukan? Apa aja yang ada di soto ceker dan ranjau ini? Jadi udah pasti ini ada cekernya. Banyak banget cekernya Sobat. Sama ranjaunya. Kita cobain dulu nih. Sobat kuliner ini enggak diracik pun. Ini udah enak banget nih kuahnya. Cekernya. Jiggle jiggle jiggle. Tanpa usaha ini langsung tuh. Oh mama mia. Maca ceker ini empuk banget. Jadi pas dimakan tuh. Kayak tadi tanpa usaha. Jadi pas langsung nih. Hilang. Kalau begini mah harus tambah non. Kalian harus cobain. Rasanya viral. Sekarang Rini mau coba. Tambahin koya nya. Ini kan soto ya. Soto ini harus ada koya nya dong. Tuh. Dia rasa gurinya makin keluar. Kalau mau makan mie soto. Ini pun dibanyakin nih. Aku suka kok ya. Ini dia. Satu. Dua cukuplah Sobat kuliner ya. Dan. Perasan jeruk tipis. Oke. Sama kecapnya juga dong. Ini dia nih sobat. Kuahnya kuahnya. Cekernya mana cekernya mana. Sampai ke tulang-culangnya empuk banget. Kuahnya dicampur sama koya. Dia tuh kuahnya makin kental. Itu makin bertekstur. Wah kuahnya makin enak. Makin gurih. Sama tambahan dari jeruk nipisnya. Itu bikin kuahnya jadi lebih kengger. Oh enak banget. Sekarang kita cobain ranjaunya. Ranjau main. Jadi ini baru tahu Sobat kuliner. Ternyata kalau ranjau itu potongan dari ayamnya. Nah ini tuh ranjau. Jadi kan ceker sekarang ranjaunya. Kita cobain. Langsung aja kita makan. Banyak ranjau. Emang bener-bener ranjau. Tapi enak. Sobat. Ranjau sama cekernya. Si yang ada lawan. Cata rekuannya. Sobat kuliner. Pokoknya soto ceker dan ranjau ini layak viral. Rekomen banget. Kak Rini. Kak Nane. Ya ampun. Ini juga. Mau cobain disini juga? Iya ini langganan aku. Aku suka banget disini. Oh suka makan ceker ranjau juga? Iya. Aku udah langganan disini. Kalau pulang kerja. Oh gitu. Langganan banget disini. Enak kok. Enak banget disini. Enak banget sih emang Rini udah cobain. Ternyata ceker ranjau. Mantep. Mantep lah. Ini cekernya udah hampir berapa kak? Berapa? Tunggu habis ya? Gue ini habis. Mohon maaf. Nanti kakak juga lagi nunggu pesen ya? Iya. Ini aku udah cobain ranjau sama cekernya. Waduh. Ternyata udah gurih. Terus tersinggur lagi kuahnya. Ini aku sambil makan ya kak ya? Banyak om minatnya. Aduh makasih ya mas. Cobain. Oh iya jangan lupa ini buruk nipisnya. Ini yang bikin seger. Nambah rasa seger dari kuwayanya dan juga sotonya. Tuh sobat kuliner. Temen Rini aja ternyata langganan loh disini. Gimana gak viral coba tempat ini. Emang sotonya ceker dan juga ranjau nya disini. Mantep. Pasti gue pecinta ceker. Nambut tangan ya cekernya ya. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Mantep ya kak ya. Sobat kuliner. Pokoknya sotonya ceker dan ranjau ini layak viral. Rekomen buat kalian cobain. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral cuma disini kuliner layak viral. Makan lagi kak. Halo Bapak Ibu. Halo Mbak. Waduh udah selesai makan ya ternyata. Lapar. Lapar. Emang suka makan disini apa gimana? Kalau kita sering. Kita makanannya emang kecil. Terus tadi kalau boleh tau pesennya apa Bapak sama Ibu? Saya pesen ceker. Ceker. Bapaknya pesen ranjau. Oh ranjau sama ceker. Gimana penilaiannya 1 sampai 10 kira-kira? Rasanya? Rasa ceker 9 setengah. Enak itu ya dan sepiral itu berarti? Empu ya kalau cekernya itu empu. Langsung kayak diisep-isep gitu. Benar setuju banget Pak. 10 lah enak. Berarti emang soto ceker dan ranjau nya layak viral? Iya. Mantep. Ya udah kalau gitu. Lanjut lagi Bapak Ibu. Rini permisi ke sana. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih. Layak viral. Mari Pak Ibu. Ibu. Maaf mengganggu lagi. Iya sayang. Rini mau mengucapin terima kasih banyak nih Bu. Soalnya Rini tadi udah cobain ceker ranjaunya. Wah soto ceker ranjau yang mantap. Enak layak viral pokoknya. Ya Bu sekalian Rini mau pamit. Tapi karena disini kulinernya layak viral. Mau kasih stiker kuliner viral boleh ya Bu? Boleh. Oke makasih Bu. Kalau gitu. Rini ke depan ya. Oke. Ayo. Sobat kuliner. Ayo kita pasang stiker kuliner viralnya. Nah langsung kita buka. Langsung kita tempelin aja ya. Nih. Oke. Kuliner disini layak viral. Rini mau kemana lagi Sobat kuliner? Ikutin Rini terus. Jangan lupa saksikan terus kuliner viral hanya di NET TV. Kuliner viral. Jangan disini kuliner layak viral. Nasi gandul adalah makanan khas daerah daerah pati Jawa Tengah. Nah ternyata di Jakarta ada nasi gandul yang viral lho. Penasaran? Simak terus. Kuliner viral. Kuliner viral.